Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya dengan Ranita Seperti biasa kalau malam Jumat saya akan berbicara tentang horror, misteri dan juga hal gaib Nah memang udah beberapa bulan ya mungkin ya bisa dua bulanan saya gak bikin konten misteri gitu Akhirnya hari ini saya bener-bener memberi semangat untuk diri saya sendiri untuk bikin konten misteri Dan akhirnya jadi lalu ini saya akan bercerita tentang hantu-hantu yang sempat fenomenal di tahun 90-an sampai 2000-an Itu jaman saya masih ABG ya Jadi kelas 6 SD itu yang pertama kali yang pernah saya dengar itu satu hantu mukena Siapa yang pernah dengar hantu mukena pasti langsung pintas ya Seorang wanita memakai mukena dan dia menangis terseduh-seduh depan pintu Karena memang ini ceritanya berita yang beredar pada saat itu Setan mukena ini berasal dari seorang anak yang memakai mukena pesugian seorang ibunya dengan ibunya Jadi dia gak tau kalau ibunya memiliki pesugian, dia musholat, dia pake Padahal seharusnya yang memakai mukena itu, itu harus ada rapalan-rapalan yang diucapkan Jadi dia tuh tidak bisa melepaskan mukena itu Aduh gue tolong gak bisa lepas dan akhirnya dia pergi ke kayangan ke dunia gaib Jadi dia mengetuk semua pintu loh Semua pintu warga masyarakat Indonesia pada saat itu tau sendiri kan Sosmet belum ada, hanya kabar burung yang kita dengar Jadi setiap saat saya tuh sampai merinding Aduh gimana nih takutnya dia datang Karena memang gosipnya sendiri dia datang untuk anak-anak muda yang baru saja balik Ya pada saat itu saya baru balik Dan saya bener-bener aduh pasti gue nih yang kepilih nih gitu Dan akhirnya setan mukena itu hilang dengan sendirinya Dan kabarnya memang seorang pak haji yang bisa melepaskan set mukena itu dari tempat dia berasal Jadi dia bisa kembali hidup normal gitu Tapi Wallahu'alam tapi memang kejadiannya seperti itu agak menakutkan Memang kalau dengar setan mukena itu Bener-bener pada waktu malam Jumat itu kalau ada ketuk-ketukan pintu Langsung kita langsung Aduh gue setan mukena nih Tolong bukakan mukena saya Dia seperti itu dan juga menangis Mudah-mudahan gak ada lagi ya setan mukena ya Dan yang kedua ini Mr. Gepeng Nah Mr. Gepeng ini konon katanya adalah seorang lelaki yang bersama anaknya ke dalam lift Dan dia meninggal ke jepit lift Jadi kepalanya itu hancur dan mukanya akhirnya gepeng Nah herannya setan gepeng ini dia munculnya di sekolah-sekolah Di toilet-toilet sekolah Jadi dia memang mencari anaknya ya Kebetulan memang anak sekolahan Jadi pas dia Makanya pada saat itu Pada saat itu sekitar SMP kali ya saya tuh Atau SMA itu saya harus bareng-bareng itu ke toilet sama teman-teman Pokoknya ayo ke toilet yuk bareng-bareng yuk Aduh buserem nih ya ada setan gepeng Padahal sebenarnya gak masuk di akal ya Jadi dia meninggal di lift Dia gentayangan di toilet sekolah Aneh agak jauh gitu loh Jarang kan pada saat tahun 90an Sekolah itu ada liftnya gitu Jarang banget Dan gak mungkin kayaknya Mungkin kalau sekolah-sekolah sekarang mungkin ada ya Tapi kalau zaman dulu itu gak akan ada lift di sekolah gitu Jadi kayaknya mungkin dia di lift kantor Di lift mall Tapi dia tetap ngegentayanginnya itu di sekolahan Wallahu alam Tapi memang Mr. Gepeng itu menakutkan anak-anak sekolah gitu Yang ketiga itu adalah setan color hijau Nah ini emak-emak muda nih yang paling taktu pada saat itu Karena setan color hijau ini mengincar ibu-ibu muda Istri-istri muda yang tidak ada suaminya Yang suaminya sedang pergi bekerja Atau suaminya sedang di luar kota Karena memang dia Tanda kutip Dia berbuat mesum Seperti itu Dan banyak sekali korban-korban yang diberitakan gitu Bilangnya dia disentuh oleh color hijau Entah benar entah enggak Memang pada kenyataannya Pada saat itu ronda-ronda malam itu digalakkan gitu Karena memang takutnya Ada para wanita yang dilecehkan oleh color hijau Nah color hijau sendiri katanya sih Dia memang itu bentuk pesugian dia Jadi dia memang harus meniduri beberapa wanita Untuk dia mendapatkan kekuatan Mungkin kekuatan bisa buat Dia hadiri dia kaya Atau buat pengisih wajahnya gitu Wallahualam lagi Sekali lagi Ini hanya sebuah cerita Dan saya pun mendapatkannya Pada saat itu ya masih remaja Ataupun masih kecil ya Tapi memang Saya tanpa color hijau itu Benar-benar membuat khawatir gitu Zaman waktu pada saat itu Tahun 90an atau 2000an juga Itu banyak sekali beredar Pesan-pesan yang menyeramkan Yang kita harus mengirim balik gitu Jadi kita ada pesan Saya seorang anak sekolah siswi Dari namanya Sylvia Meninggal ketabrakan Kalian harus mengirimkan SMS ini ke beberapa orang Kalau tidak kalian akan dihantui Aku mati dibakar Kebakar atau segala macemnya Mau dibunyi SMS mengerikan Kalau kalian telepon ke nomor ini Akan ada suara orang menangis Tapi memang pada saat itu Saya pernah nyoba ya Nomor telepon yang itu 4646 atau 999 berapa gitu ya Itu gak ada suara apa-apa sih Dulu nyobanya ditelepon koin Rame-rame sama temen Gak ada suara apa-apa gitu Cuma memang pada saat kita telepon Itu langsung kayak bunyi misteri Kayak apa ya Karena kita udah dapet informasi itu Jadi pas kita ini Langsung buru-buru takut gitu Cuma kata teman saya sih yang cowok Gak ada suara apa Pagi-pagi yang perempuan-perempuan Langsung kabur dari telepon koin itu Nah Nah untuk yang terakhir ini Pada saat saya udah Masih baru menikah sih ya Ini saya udah tinggal di Bekasi Itu ada yang namanya Setan Kopi Luwak Setan Kopi Luwak Jadi warga Bekasi Dan sekarang Tambun sekitarnya itu Pernah merasakan Kengerian Yang namanya itu Setan Kopi Luwak Jadi setan Kopi Luwak itu Katanya bentuknya itu Seperti genderuo Jadi lelaki yang Rambutnya itu panjang Laksaksa gitu Dan kalau kita tengah malam itu Mencium bau kopi Yang lagi seduh Hati-hati Dia ada di sekitar Anda Jadi memang Pada saat itu Di Cikarang Di Petamen itu Banyak cerita Katanya ada Setan Kopi Luwak Yang akhirnya itu Dia pingsan di dapur Atau Dia langsung kayak Seperti kolor hijau juga Katanya semacam dilecehkan Itu entah benar entah enggak Tapi memang setan Kopi Luwak itu Pernah juga sih Membuat saya takut gitu Pada saat tengah malam Saya bangun Kok ada bau-bau kopi gitu kan Terus saya langsung bangun Ternyata suami saya sih Lagi bikin kopi Walam ya sekali lagi Memang ini cerita hantu-hantu Yang pernah saya dengar Dan atau fenomenal Di tahun 90-an Sampai 2000-an Setanmu kena Mister Gepeng Setan kolor hijau Terus hantu-hantu Sylvia Yang nomor-nomor telepon Misterius gitu Dan setan Kopi Luwak Bagaimana menurut kalian Silahkan komentar Dan jangan lupa Like, comment Dan subscribe channel ini Yadaaah Bagaimana menurut kalian